kembali lagi di channel rasaru kali ini saya masih bermain game arena breakout ya kali ini saya akan memberikan cara bagaimana persiapan untuk kita mulai misi atau memulai pertempuran yang pertama adalah kita persiapkan dulu barang-barang yang akan kita pakai untuk berperang Oke kita langsung masuk aja ke bagian karakter ya di paling atas ini adalah barang-barang yang saya punya yang pertama adalah untuk bagian yang saya pakai Oke itu pertama adalah helm helm adalah lihat dari kekuatan armornya ya ini ada 30 per 30 jika kalian punya yang lebih tinggi pakailah yang lebih tinggi guys eh di sini saya coba punya 25 per 25 dan satu lagi cuma 25 per 25 jadi saya pakai yang 30 per 30 ya terus untuk armornya armornya saya ada 35 33 puluh per 35 25 per 25 sama 31 per 35 jadi ini sudah pernah kena tembak jadi kuatannya agak menurun ya terus saya punya ada AK47 disini terus saya punya WMP 45 terus saya punya apa ini 179 terus saya punya SKS SKS itu adalah sejenis sniper ya tapi kita akan memulai ini kita akan memulai ini untuk amunisi yang kita akan bawa ya jadi kita akan persiapkan dulu amunisi 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 yang pertama ya jadi ini ada AK47 AK47 saya akan isi dulu amunisinya yang saya punya Oke ini saya pasang disini kita ganti Oke ini udah 30 per 30 jadi udah penuh ya terus untuk yang ini terus untuk yang ini kita isi lagi dari amunisi ya Nah kita pasangkan disini jadi ini penuh keadanya Oke ini penuh semua atas atas 29 per 30 yang satu ini ini saya akan penuhin lagi pakai ini eh iya jadi amunnya 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 kita masukin ke magazine guys jadi magazine baru di taruh di senapannya oke maksud ya jadi dari ammo kita taruh di magazine magazine itu taruh di senapannya terus untuk ini 25 per 25 ini saya punya senjata apa ini saya periksa dulu dia dapat senjata Oh apa ini BM59 ini kayak semacam sniper juga ya recoil vertikal recoil horizontal kurasinya 60 guys stabilitasnya 646 jarak efektifnya oke terus kita adalah persiapan dari UMP ya ini UMP saya punya amunisi adalah 11 per 25 jadi maksimal ammo yang ada di magazine itu 25 jadi ini tinggal 11 kita isi lagi kita ganti dengan yang 25 per 25 oke yang ini ya kita pasang ke ini oke ganti ini udah 2525 terus yang magazine ini kita isi dengan yang ini oke jadi magazine nya udah penuh ini ada rig rig ya rig itu adalah seperti rompi jadi yang banyak kantongnya itu guys jadi nanti itu adalah untuk mengisi magazine-magazine yang ada di kantong-kantongnya jadi modnya ini saya pakai Uni B3 jadi rig ini ada sekitar 16 slot tapi untuk magazine nya bisa diisi 1 magazine itu 2 slot jadi sekitar kalau semua slotnya keisi oleh magazine berarti cuma 8 magazine guys jadi ini saya bawa AK47 buat magazine AK47 nya 2 dan untuk MP 45 nya itu 4 terus untuk diransel ya atau di tas yang kita game blok itu ada ammo ammo saya bawa perlunya aja guys karena yang paling utama adalah kita agar mempercepat perang ya mempercepat apa namanya reload kita harus utamanya adalah mengisi magazine bukan ammo nya ya jadi kalau kita pas perang terus masukin ammo ke magazine magazine masukin ke senapan itu agak sedikit lama jadi kita yang penting magazine nya kita penuhin dulu semua nah ketika nanti perang kita cuma gantinya ke magazine nya cuma kita yang kita ganti oke maksud ya jadi cuma menuhin magazine ya untuk reload pas saat perang jadi nanti untuk ini untuk yang ammo nya itu kita ganti jadi ketika kita sedang tidak bertemu dengan musuh atau keadaan lagi steady atau aman gitu baru kita ganti isi magazine yang kita punya oke ini adalah ransel ini juga ada 16 slot ya dan 1 slot nya itu untuk magazine itu memakai 2 slot di ransel saya juga bawa senapan lagi guys ini senapan yang baru dapat ya oke terus ini gantungan kunci saya kurang tahu tapi yang intinya ketika kita mau berperang adalah amunisi senapan terus untuk secondary adalah pistol ya kita enggak enggak terlalu mementingkan itu yang penting kita adalah main rifle nya utamanya ya terus ini ini untuk ini apa ini kita punya apa nih periksa dulu bisa oh ini adalah magazine 50 ruben 59 oh iya 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 kita nggak usah pakai ini guys kita taruh disini aja di penyimpanan jika kalian mau ganti senapan bisa ya tapi inget ya ketika kalian ganti senapan magazine yang kalian bawa juga harus ganti guys karena nggak bisa satu magazine itu dipakai untuk banyak senapan ada beberapa yang nggak cocok guys jadi kalian misal pengen ganti MPF 45 ini ganti dengan AK47 jadi kita harus bawa magazine yang punya MPF 45 ini guys oke ini persiapannya ketika magazine udah semua jadi usahakan yang ada di rig ini ya di rig yang kita pakai atau apa namanya rompi yang kita pakai itu adalah kebanyakan adalah magazine dan kit ya untuk pengobatan ketika kita kena tembakan atau sakit gitu atau kita luka pada saat berperang ya ini sudah semua terus kalau ini karena persiapan saya agak banyak ya jadi saya harus mempersiapkan magazine agak banyak jadi kalian ketika ingin ngelot lebih banyak usahakan ini nggak usah dibawa nah terus ini juga nggak usah ini nggak usah ya nggak usah bawa banyak-banyak perang guys ini nggak usah ini nggak usah ini nggak usah nih mana lagi nih nggak usah jadi kita cuma bawa peluru nah nanti ini untuk ranselnya ya kita bisa pakai untuk mengambil senjata pada saat kita berperang jadi senjata atau barang-barang yang kita temukan pada saat berperang kita bisa bawa pulang ke lobby guys dan kita bisa pakai asiknya game ini adalah itu guys jadi kebanyakan game adalah ketika kita berperang dan nemu sesuatu yang bagus kita nggak bisa bawa balik ke lobby atau kita nggak bisa punya sendiri tapi kalau ini kita bisa loading dan kita bisa bawa dan kita punya sendiri guys asiknya begitu loh seperti ya oke ini sudah siap semua kita coba untuk untuk berperang ya satu match dan untuk berperang kita bisa langsung masuk pencet masuk ya ini untuk mode mode langsung ini untuk berperang tapi untuk kontak atau misi kita bisa pencet kontak terus ini misi yang kita punya ya guys ini sudah terbuka kita buka aja tapi kita harus menyelesaikan misi yang kita punya dulu di awal ya misi sebagai seorang prajurit adalah misi harus di bereskan secara tuntas sehidik kita keren banget ya bahasanya ya oke kita buka misinya dulu ini ada tugas baru ya ini sudah ini ini baru ya ketertiban singgirkan lima musuh kumpulan satu rig kirimkan satu rig kirimkan satu rig kirimkan satu rig apa maksudnya ya apa kita bawa ke lobby ya oke kita coba terima dulu ini adalah misi kita singgirkan lima musuh jadi kita harus bunuh lima orang terus ngumpulin satu rig ya kita bawa satu rig terus kirimkan satu rig kirimkan itu kemana ya apa kita bawa ke lobby ya oke kita coba terima dulu oke terus kita singgirkan lima musuh oke kita pakai kita bisa pakai operasi taktis atau operasi penyamaran ya operasi penyamaran adalah operasi yang mirip-mirip musuh jadi kita menyamar menjadi musuh ya oke itu ya mirip-mirip musuh ya tapi operasi taktis adalah kita menghadapi depan-depan ya kita adu kita langsung serang dari belakang ya nggak usah perlu gerilya-gerilya segala macam kita main cowok guys kita nggak usah ngumpet-ngumpet ini adalah map yang kita sudah pakai ini baru kebuka segitu doang ya dan ini dibuka berdasarkan level ya ini karena level saya masih kecil jadi baru terbuka yang lahan pertanian doang oke kita lanjut nih ini masih kurang guys karena persiapan yang kita bawa tadi untuk untuk yang ini ada tombol begini bawah ya ada merah klip-klip gitu ya jadi karena barang yang kita bawa itu sedikit tadi yang diransel ya kita nggak penuhin nggak masalah itu untuk bawa aja kita mulai aja dan lanjutkan ya itu ada tandanya begitu karena tadi dari ransel kita masih kosong guys karena kita isi sedikit ya nggak masalah ya nanti kita bisa lot dan kita bawa ke amonnya ya ini kemarin sempet saya pelajarin jadi bagaimana sih cara mainnya gitu kan jadi saya dikit-dikit pelajarin dengan ini adalah teman kita guys oke kita langsung maju aja guys ini adalah singkirkan lima musuh guys kita nyari lima musuh guys ini habis naik dan yang saya suka dari game ini adalah grafiknya yang luar biasa guys oke ini serasa game PC loh mana lagi nih harus bareng-bareng terus ya oke belum ada apa-apa kita lanjut musuh tidak terlihat oke lanjut terus lanjut ini ada apa ini guys kita terselah lagi guys kita coba lo bisa nggak ada nggak ada guys kosong oke ini ada apa ini berangkas ya isi rumah kita bongkar hadapannya guys ini bisa di load juga guys ada apa ini kita bawa aja ambil flash disk kayaknya itu oke pokoknya kita load guys jadi game ini adalah namanya adalah shoot and load ya itu slogan ya shoot and load jadi kita bisa nembak kita bisa ngelot semua yang ada di sini ya kita lanjut aja guys buka oke wah nomor 4 sudah jauh banget guys terus nomor 4 sudah ke depan banget jauh gitu dan untuk kecepatan lari kita nggak bisa lari terus ya guys ya karena banyak orang pasti ada capeknya guys mana yuk loh teman-teman gua pada kemana oh ini ngapain mah tuh liatin guys untuk grafiknya ini ini banget loh dan untuk suara jejaknya juga ya beda-beda ya suara jejaknya beda-beda jadi ketika kita ada di rumput ya suaranya seperti rumput kalau di besi ya suaranya seperti besi ketika kita di batu suaranya juga seperti di batu ya ini nane lokasi dimana dia oh jauh got guys ini kita di median perang ya kita harus lebih hati-hati guys oke mana bang kita ikuti nomor 1 aja guys ga ada musuh lanjut 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 Who knew the mana mana musuhnya mana nggak bisa ngambil guys ini lihat lihat tuh lihat sangat realistis ya lihat mukanya tuh realistik banget tuh tuh muka semuanya tuh alus banget guys ke bawah untuk air juga Aduh ini indah banget sebenarnya cuma untuk kontrol aimnya agak sedikit susah ya tapi nggak papa kita enjoy aja guys kemana musuhnya sepi banget guys nggak ada musuhnya loh lanjut lanjut kita mau kemana sih Bang Oh kita ngikut lokasi terus guys lokasi titik lokasi guys kemarin sempet saya main cuma masih sedikit bingung sama lokasi tombolnya ya jadi gimana 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 Oh itu guys udah mati temen saya yang matiin guys itu bukan saya guys nggak apa-apa dia ngelot guys kalau kita ke jeblos biarin deng lot ya ada lagi musuh disini mana-mana-mana nggak ada guys musuhnya mana guys nggak terlihat kita lot aja guys Bang lot Bang biar saya yang jaga Oh itu ada ekstraksi guys tapi apa mau kita mau ekstraksi dulu nggak misi gua belum dapet guys ekstraksi nggak nih misi gua belum dapet nih bunuh lima orang nih gua belum bunuh sama sekali ini ada ekstraksi loh enggak ya enggak usah ya tapi temen gua mana guys nandain lokasi dimana we lokasinya we woh ketinggalan gue guys ketinggalan ya di sana guys kita harus bisa baca map ya guys ya arah mapnya kemana kita harus baca ya teman-teman kita ada di mana ya ini temen kita berpencar guys harusnya kita nggak boleh berpencar ya oh teman-teman kita mana guys ya balik lagi sana kurang ajar loh ditinggalin Oh itu guys bertemu guys lokasinya ketemu guys kita maju terus pantang montul ya NKRI harga mati oke oke oh ini bukan NKRI ya beda ya aduh tak capaian guys oke jadi ketika kita persiapkan mapnya jadi kita bisa lebih cepat dalam musuh mana musuh oh ini udah bunuh guys karena teriak-teriak mana musuhnya musuhnya mana guys nggak ada musuh guys kita punya apa guys Rik kita bawa pulang Rik misi kita dari nggak ada Rik dia guys mana-mana musuhnya mana biar gue deketin guys wah kacar nih udah mati loh cepet banget ini jujur tuh ini jujur realistis banget terlihatin tuh wah ada Rik ya oh ada Rik guys kita ambil aja guys sedikitnya oke Messi satu terpenuhin guys tuh tujuan satu dari tiga kita bawa tiga klik ya ini ada apa guys kita ambil dulu guys kotak obat ya ini kotak obat apa disini oh ada ada pistolnya guys oh kita belum punya ini guys kita ambil aja guys aduh ruangnya nggak cukup lagi aduh nggak cukup lagi guys nggak cukup guys setengahnya kita bunuh lima orang ya guys ya ini nggak ada musuhnya guys berlata-lata lagi ya kita bisa punya apa disini ini apa ini odol lah naci abang naci ambil aja guys apalah dikit deh oke iya ada-ada kotak lagi guys ada kotak apa lagi nih disini ada kotak lagi ini kecil lah kita ambil aja guys lumayan buat ngisi slot yang ada di tas temen kita mana guys oh ada nomor empat disana nggak ada jalan guys ini sisa-sisa bekas perang bener-bener realistis loh guys ini guys liatin tuh ini mantep ini 3D nya keren modelingnya mantep ini oke kita ekstraksi aja guys ini sudah nggak ada lagi ya oh nomor empat di belakang kita guys kita balik ke arah guys tono aja guys ada sesuatu disano guys kita balik ke arah aja ya kita nyari titik itu yang biru itu tanda temen kita guys ini kita kecapean kakinya lemes kakinya guys aduh bisa lari dulu guys ya kita jalan dulu intinya dalam berkurang ini adalah kita persiapan ya ini seperti kita mirip-mirip banget dengan perang yang asli ya jadi dimana kita harus persiapan dulu sebelum berangkat dan kita menembak semua yang kita punya ya jadi bergantung dari apa yang kita punya guys kita punya pisau ya udah kita tancap-tancapkan pisau kita nggak punya amunisi sudah kita habis hidup kita disini jadi kita harus persiapan amunisi kita dengan bagus guys oke lari aduh kosong guys nggak ada jalan guys lihat sini dong ini ada lokasi dimana ya ini kita lagi ke lokasi guys oke kita ke lokasi ya maju pokok lanjut sih tulisannya maju lanjut oke 200 aja guys ini buat ini juga keren guys apa namanya buat perintah temennya ya ini nggak ada musuh lagi guys mana guys kita nggak bisa bunuh ini oh ada guys gimana tadi apa itu guys terus bunuh guys oke mati guys oke mati guys kalah dulu guys nggak bisa ada musuh lagi lah kan guys mana guys tembok dong udah mati guys aduh bunuh nggak dibunuh mana dimana dimana weh dimana dimana oh disini guys kita load yang mana aja guys kita bawa pistol nggak kita pesen apaan ini nggak nah kita bawa rignya ya rignya muat nggak bawa rignya masih muat nggak nggak muat guys rignya nggak muat guys rignya nggak muat guys nggak cukup guys nggak bisa nggak bisa nggak bisa ini kita tinggal aja guys ada MP40 kita MP ini aja lah udah ya lagi tuh udah banyak guys kita suka dengan satu barang ya 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 lagi lah lanjut 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 guys lanjutnya ya terus terus lanjutnya tadi kesono guys oke ini ada apa nih ini tadi temen kita nitikin disini guys lanjut weh lanjut weh maju oke mana penetrasi nggak ada bro ini nggak ada penetrasi weh oh ada penetrasi guys oke kita udahan aja misinya ya kita lanjut nanti di season lagi di pertandingan lagi jadi jadi kita nanti untuk menyelesaikan misi bisa berkali-kali nggak cuma dari satu match tapi bisa dari match yang lain oke misi selesai jadi intinya adalah kita mendekati dari si ekstraksi tersebut ya agar kita bisa menyelesaikan misi kalau kita mati sebelum kita datang ke ekstraksi kita nggak bisa menyelesaikan misi guys walaupun oh sistem dibuka sistem baru clan level 5 guys kita baru level 5 guys modifikasi senjata kita bisa punya modifikasi senjata kita cuma bunuh satu orang guys aduh ada yang bunuh 6 loh keren loh ada yang bunuh 7 loh gua nggak dapat musuh guys oke jadi begitu ya kita coba lihat sistem baru ya ini sistem clan kita bisa masuk clan mana gitu oke udah banyak clan nya guys udah rame ternyata game ini guys oke terus tadi sudah saya berikan tutorial untuk oke ini yang kita bawa tadi yang kita dapat ya ya guys lihat tuh kita bisa bawa kesini guys asiknya game ini adalah ketika kita nemu sesuatu di dalam game kita bisa bawa pulang ke lobby bagus jadi kita nggak nggak menentu dapat dari beli ya tapi kita bisa dapat dari pertandingan loh kayak pertandingan ini bener dari perang kita bisa lot kita bisa bawa pulang jadi ini mirip real banget seperti perang asli ya cara berperangnya sama taktiknya sama terus persiapannya sama oke semuanya ini saya sudah dapetin tapi ini kita jual aja guys ini bisa dijual kok nggak bisa ya ada item pada saat ini oh kita buka dulu oh ada apa ini ada bug shot type kita taruh disini aja guys nah ini baru kita jual oke jual ke kontor ini apa nih ini buat melihat informasi kita bisa klik dan tahan ya guys ya oke ini level penetrasi level 1 oke bug shot damage besar oke yang penting adalah kita persiapan sebelum berperang guys pertama adalah senapan kita terisi penuh amunisi terus ammo yang eh magazine yang kita bawa terisi penuh ya jangan ada yang kosong percuma kalian masuk ke pertandingan tapi magazine kalian kosong nggak bakal bisa dipakai oke intinya adalah pertama adalah ammo masukin ke magazine magazinenya dipenuhin persiapan kita bawa beberapa magazine habis itu kita penuhin senapan kita dengan magazine yang ada ammo nya banyak oke habis itu kita baru untuk masukin sakunya adalah untuk kit kit adalah obat ya ketika kita sakit ketika kita terluka itu bisa mengobati kita guys jadi intinya cuma itu ya tetap di channel Lora Saru ya untuk tips selanjutnya kalian bisa ikuti terus channel saya dan nanti akan saya bagikan tips berperang yang bagus oke walaupun saya bukan prajurit tapi saya bisa berperang yang dengan bagus dengan cara belajar hehehe mari kita sama-sama belajar di game ini mari kita rame-ramein di game ini ya tunggu update selanjutnya dari channel Lora Saru jangan lupa subscribe like dan komen ya guys terimakasih terima kasih terima kasih terima kasih